Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo my student, how are you today? Alhamdulillah, I'm fine too. Anak-anak, jumpa lagi dengan Ustaz Al-Latifa dalam pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Hari ini kita akan belajar pengelolaan sampah dan solokan-solokan kebersihan. Sampah Sampah merupakan produk sampingan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Tiap orang di Indonesia rata-rata menghasilkan sampah hampir 0,8 kg perharinya. Kalau kita hitung berapa penduduk Indonesia, wow banyak sekali sampah yang akan terkumpul setiap hari. Kondisi ini, jika tidak disikapi dengan bijak, maka sampah dapat menjadi masalah yang signifikan bagi kehidupan manusia. Pengelolaan sampah Pengelolaan sampah Pengelolaan sampah sudah mulai dilakukan di sekitar kita. Ada dua konsep yang dilakukan, yaitu Satu, konsep pemilahan. Dua, konsep 3R. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi selanjutnya. Konsep pemilahan Konsep pemilahan yang dilakukan adalah memilah pembuangan sampah. Pembuangan sampah dipilah menjadi dua, yaitu Yang pertama, Sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang mudah dan cepat terurai dalam tanah. Misal, daun-daunan, sisa makanan, ranting, kayu, kotoran makhluk hidup, dan lain-lain. Dua, Sampah anorganik. Sampah anorganik yaitu sampah yang sulit dan membutuhkan waktu lama untuk terurai. Misal, plastik, kertas, kacang, aluminium, stereofoam, kain, kaleng, karet, dan lain-lain. Anak-anak, Mari kita biasakan membuang sampah sesuai dengan tempatnya, ya. Termasuk sampah organik atau sampah anorganik. Konsep 3R, yaitu Reuse, guna ulang, Reduce, mengurangi, Recycle, daur ulang, Reuse atau guna ulang. Kegiatan penggunaan kembali sampah yang masih digunakan baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi lain. Contoh, perhatikan gambar berikut ini. Ban mobil bekas bisa kita manfaatkan. Bekas pelas minuman bisa kita manfaatkan juga. Kotol plastik bisa kita manfaatkan. Reduce atau mengurangi. Mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah. Perhatikan beberapa contoh perilaku yang bisa menyebabkan mengurangi timbulnya sampah. 1. Pilih produk dengan kemasan yang dapat di daur ulang. 2. Hindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. 3. Gunakan produk yang dapat diisi ulang. Misalnya, alat tulis yang bisa diisi ulang kembali. 4. Kurangi penggunaan bahan sekali pakai. 5. Hindari membeli dan memakai barang-barang yang kurang perlu. 6. Membawa botol minum ke sekolah. Jadi, tidak perlu membeli botol air mineral lagi. Tentu masih banyak lagi anak-anak yang bisa kita lakukan. Recycle atau daur ulang. Mengolah sampah menjadi produk baru. Perhatikan contoh berikut ini. Sendok plastik dan botol plastik yang sudah tidak terpakai bisa kita manfaatkan. Kaleng minuman bisa kita manfaatkan menjadi tempat pensil. Botol plastik minuman bisa kita manfaatkan menjadi hiasan bunga. Selogan-slogan kebersihan Selogan-slogan kebersihan adalah suatu jenis slogan yang terkait dengan hal-hal kebersihan lingkungan. Tujuan slogan kebersihan agar pembaca slogan sadar akan begitu pentingnya kebersihan, terutama yang ada di sekitar lingkungannya. Selogan-slogan kebersihan Anak-anak, di era saat ini, selogan-slogan kebersihan dapat ditemukan melalui Facebook, Instagram, Twitter, ataupun dalam dunia nyata yang berupa spanduk, pamflet, dan masih banyak lagi yang lain. Selogan kebersihan di sekolah bisa dipasang di tempat-tempat yang mudah dibaca oleh anak-anak. Contohnya, di taman sekolah, gasebo, papan madeng, dan sudut-sudut ruangan. Anak-anak, perhatikan contoh slogan kebersihan yang sering kita jumpai. Satu sampah dapat menimbulkan beribu bencana. Green school Buanglah sampah pada tempatnya, agar lingkungan bersih dan nyaman. Buanglah sampah pada tempatnya, ayo buang sampah pada tempatnya. Sekolah adalah rumah kedua. Harus kita jaga kebersihannya. Alhamdulillahirrohbilalamin. Anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari tentang pengelolaan sampah dan selogan kebersihan. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya ya, anak-anak. Don't forget to pray on time. Don't forget to read the holy Quran. Don't forget to obey your parents. Don't forget study hard. And be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.